Terima kasih pemirsa masih bersama kami Pengerjaan pembatas antara Rusunawa yang akan dijadikan tempat karantina bagi pemudik mulai dikerjakan oleh Pemkap Kudus Sebagai respon maksudnya tuntutan warga setempat yang menolak tempat penggunaan Rusunawa untuk tempat karantina Pemerintah Kabupaten Kudus mulai memasang pakar pembatas berbahan seng Sebagai pembatas di area Rusunawa TB4 yang direncanakan sebagai tempat karantina pemudik Dengan area Rusunawa TB lainnya yang masih digunakan hunian warga Beberapa logistik penunjang pun telah disiapkan dan tersimpan di salah satu ruang Rusunawa TB4 Untuk nantinya dilakukan penataan Selain itu pembuatan akses masuk khusus bagi pemudik yang dikarantina mulai dikerjakan yang terletak di belakang Rusunawa TB4 Sterilisasi juga dilakukan dengan penyemprotan disinfektan di semua gedung Rusunawa TB4 Jika sebelumnya warga Rusunawa menolak dengan keras karantina pemudik di lingkup tempat tinggal mereka Disebabkan belum adanya penerapan protokol kesehatan yang jelas Meski saat ini telah ada beberapa protokol kesehatan yang dikerjakan dan sesuai harapan warga Namun penghuni Rusunawa masih menunggu realisasi dari kesepakatan hasil mediasi yang lain Di antaranya jaminan kesehatan dan perhatian Pemkap Kudus terkait dampak ekonomi bagi warga Rusunawa Yang dirumahkan oleh perusahaannya disebabkan berada di lingkungan karantina Jika hal tersebut tak terpenuhi, tentunya warga akan tetap menolak dan menempuh jalur mediasi Tapi juga kami saat ini masih menunggu soal nanti realisasi yang lain gitu Katanya dengan jaminan kesehatan di warga kami juga Terus juga kemudian juga dampak ekonomi yang terutama Katanya dengan beberapa warga kami yang bekerja di beberapa perusahaan yang akan dirumahkan tanpa gaji itu Hal ini juga yang kami masih menunggu sebetulnya gitu Apakah ini juga akan direalisasikan oleh Pemkap untuk memikirkan hal tersebut atau enggak Tapi ketika memang ini enggak dipikirkan juga Ya kami tetap akan bagaimana menempuh jalur mediasi terus juga Sementara itu pihak Pemkap Kudus melalui Dinas PKPLH sebagai pengelola Rusunawa Saat ditemui awak media di lokasi Rusunawa memilih bungkam dan menolak untuk memberikan statement apapun terkait hal tersebut Di Kudus sendiri pemudik dari luar daerah yang berdatangan dari wilayah terdampak corona yang memasuki terminal Rencananya akan didata dan dikarantina selama 2 pekan di 3 tempat salah satunya Rusunawa Sukran Hamdhani, Simpang 5TV, melaporkan